Halo teman-teman, selamat datang kembali di Pontianal Sports Channel. Perjuangan seorang sepak bola menjadi pemain profesional tidaklah tergolong mudah. Terkadang, di tengah keterbatasan ekonomi, mereka harus bekerja banting tulang demi untuk mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Namun, perlu Anda ketahui, ada beberapa pesepak bola yang mampu melewati itu semua. Sehingga kini, mereka mampu mengubah nasib yang dulunya menyedihkan dan sekarang menjadi sesuatu yang membanggakan bahkan menjadi seorang bintang. Siapa sajakah mereka? Berikut rangkuman dari kami, 5 pesepak bola yang dulu nasibnya menyedihkan namun sekarang menjadi seorang bintang timnas Indonesia. Yang pertama, Andika Ramadhani Sejak kecil, Andika Ramadhani sudah ditinggalkan sang ayah. Dikarenakan ayah meninggal dunia, Andika Ramadhani pun harus membantu sang ibu untuk mencari nafkah dengan menjaga warung yang dimiliki sang ibu. Ya, setelah ayah saya meninggal, saya harus membantu ibu di warung. Dari kecil, saya sangat senang sekali bermain bola. Di waktu itu, saya merasa kesulitan dalam membagi waktu untuk berlatih. Dikarenakan pada masa itu, saya juga harus tetap bersekolah. Namun, dengan tekad yang kuat, akhirnya sedikit demi sedikit saya belajar untuk mengatur waktu. Ya, Alhamdulillah, akhirnya rutinitas keseharian saya membantu ibu dan bersekolah tidak pernah mengganggu impian saya untuk menjadi pesepak bola. Bahkan itu semua dapat membuat saya lebih semangat dan disiplin lagi, jadi tahu kapan harus bantu orang tua, kapan harus belajar, dan kapan harus mengejar karir. Perjuangan keras Andika Ramadhani akhirnya membuahkan hasil. Tercatat pada tahun 2021 hingga 2022, Andika Ramadhani berstatus menjadi keeper persebaya Surabaya dan mencatatkan 17 penampilan di Liga 1 Indonesia. Kemudian berkat penampilan apliknya itu, Andika Ramadhani akhirnya dipanggil oleh Sintayong untuk membela timnas Indonesia untuk agenda SEA Games pada tahun 2021 lalu. Yang kedua, Witan Sulaiman Witan Sulaiman berstatus sebagai anak tukang sayur. Meski selalu kesulitan di dalam ekonomi, Witan Sulaiman sangat beruntung karena sang ayah mendukung penuh untuk karirnya di sepak bola. Ya, benar. Pertama kali saya masuk sekolah sepak bola. Setelah itu saya mengikuti Liga Pelajar Indonesia yang ada di Palu. Setelah lulus SMP, saya ikut seleksi di Kelat Ragunan. Dan Alhamdulillah akhirnya saya bisa lolos. Semenjak itulah karir sepak bola Witan Sulaiman semakin meroket. Setelah bersinar bersama timnas Indonesia U19 dan timnas U23, Witan Sulaiman kini berstatus sebagai pemain andalan timnas Indonesia senior. Bahkan ia juga pernah menjadi andalan salah satu klub FK Senika di Liga Slovakia. Yang ketiga, Evan Dimas. Sejak tahun 2014, Evan Dimas di masa lalu menjadi pilihan utama bagi pelatih timnas Indonesia di saat itu. Kemampuannya dalam mengelola serangan hingga mencetak gol, membuat gelandang anyar arema FC ini harus diakui kualitasnya. Namun, siapa sangka di waktu kecil, Evan Dimas hidup dalam serba kekurangan. Bahkan sang ibu sempat membelikannya sepatu bola berharga Rp20.000. Namun itu hanyalah sepenggal kisah bilu dari Evan Dimas. Dan kini ia dikontrak klub-klub besar hingga miliaran rupiah di setiap musimnya. Yang keempat, Pratama Arhan. Siapa yang tak kenal dengan Pratama Arhan? Nama pemain satu ini melejit setelah tampil gemilang bersama timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2020 lalu. Seiring meroketnya nama Pratama Arhan, jumlah follower di Instagramnya pun semakin melejit hingga menembus angka 2,9 juta. Diketahui saat ini Pratama Arhan telah membela Tokyo Verde di kasta kedua Liga Jepang. Tentunya hal ini merupakan loncatan karir yang luar biasa di dalam hidupnya. Dikarenakan sebelumnya ia hanya membela PSIS Semarang di Liga 1 Indonesia. Namun, siapa yang menyangka di waktu kecil, Pratama Arhan hidup dalam penuh keterbatasan. Ibu Pratama Arhan pernah bercerita, dirinya pernah membelikan sang anak sepatu bola seharga Rp25.000. Itu pun hasil dari uang tabungan yang dikumpulkannya sedikit demi sedikit. Ya, sangat benar sekali. Kami adalah orang desa, orang miskin, punya uang cuma Rp25.000 di waktu itu. Jadi terpaksa saya membelikan sepatu untuk anak saya. Tapi sepatunya hanya bisa sekali pakai oleh anak saya. Setelah itu sepatunya langsung jebol. Yang kelima, Andik Firman Shah. Andik Firman Shah pernah berjualan es di Stadion Tambak Sari yang waktu itu merupakan markas Persebaya Surabaya. Hal itu dilakukannya demi untuk mencari tambahan biaya supaya bisa masuk sekolah sepak bola. Pada akhirnya, usaha pantang menyerah Andik Firman Shah telah membuahkan hasil. Ia mampu menembus sekuat utama Persebaya Surabaya pada tahun 2008 atau di usianya yang ke-17 tahun. Dari situlah karirnya terus berkembang hingga menjadi andalan timnas Indonesia di Ajansi Games 2011 dan Piala AFF pada tahun 2016 lalu. Atas kualitas yang dimilikinya, Andik Firman Shah pun mampu menarik perhatian salah satu klub di Malaysia yaitu Selangor FC. Oke teman-teman semua, itulah sekilas informasi daftar 5 pemain yang mampu mengubah nasibnya dulu menyedihkan hingga saat ini menjadi seorang bintang timnas Indonesia. Oke semoga bermanfaat dan berkah. Salam Pontianak Sport Channel